Halo guys, welcome back to my tip channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk dari Florta Beauty Yaitu Jelly Lip Gloss Jadi kalau kalian penasaran sama produknya, just keep on watching Nah jadi seperti biasa, aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu Nah packagingnya tuh kayak gini, kayak gini nih ya Panjang, terus kayak dia tuh mica gitu, transparan Dan dia tuh kayak ada gambar-gambar bunganya, gemes Dan di atas ini ada nama shadenya, aku punya shade yang 12 sama 13 Dan ini dia produknya Packagingnya juga lucu, sumpah deh Dia tuh kayak packagingnya sama tapi kayak beda warna gitu Ini yang nomor 13 dan ini yang nomor 12 Dan ini dia, dia tuh bentuk love gini, sumpah lucu banget Dan dia tuh wangi kayak wangi manis Wangi berry gitu Enak tapi gak terlalu kecium juga ini wanginya Dan ini itu beratnya 1,4 gram Jadi isinya tuh super dikit banget Dan harganya juga lumayan mahal ya Rp69.000 aku beli di Lazada Jadi ini lumayan mahal sih Sebenernya ini tuh kalo misalnya dibandingin sama si Roman Glasting Melting Bump Itu harganya kayak sama aja gitu ya Cuman ini kayak beratnya kayak lebih kecil gitu Jadi aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke swatches Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya Menurut aku teksturnya tuh enak banget ya Dia tuh melting gitu di bibir Dia tuh melembabkan banget Teksturnya tuh sebenernya agak-agak mirip Roman Glasting Melting Balm Cuman dia gak seberat si Roman Dia tuh lebih light gitu Tapi emang dia tuh lebih less shiny daripada si Roman Kalo menurut aku tuh yang paling shiny itu si Roman aku belum menemukan yang lebih shiny daripada Roman ya Tapi ini tuh sumpah cantik banget warnanya super cantik banget menurut aku ini worth it banget sih Packagingnya juga super cantik Warnanya cantik Terus dia juga gak bikin kering bukan tipe-tipe yang kayak oily gitu Dia tuh kayak balmy gitu ya teksturnya Gak lengket Tuh ya gak lengket Super worth it banget lah Kalo misalnya kalian lagi nyari yang kayak Roman Tapi lebih versi lebih pigmentednya Menurut aku ini oke banget sih Dan sekarang aku pengen ngejelasin warnanya ke kalian Ini aku zoom ya Nah ini dia warna yang 12 nih super cantik banget Ini MLBB color banget ya Ini tuh dia tuh warnanya kayak merah Merah coklat gitu Jadi cantik banget buat bibir tuh jadi kayak keliatan MLBB banget gitu Cakep banget ya ini pokoknya Terus ini shade yang nomor 13 ini tuh coklat ya Ini bener-bener coklat aja sih warnanya Ini bagus banget buat daleman ombre Kayak dicampur sama yang 12 ini juga cakep banget sih Dan sekarang aku mau compare Mau swatch si Roman juga Mari kita lihat apakah Dia nih Lebih shiny atau enggak ya Mari kita swatch Kita zoom dulu Sebenernya hampir-hampir sama Mirip sih Tuh Cuman kayak si Roman tuh kayak lebih thick gitu Ini dia tadi Yang udah aku swatch Tuh Kalian bisa lihat Ini tuh si Roman tuh lebih thick gitu ya Tuh Sebenernya glossnya tuh kayak hampir sama gitu Cuman kalo di bibir tuh beda gitu ya Dan sekarang aku pengen tau Apakah si lip gloss ini tuh nge-stain atau enggak Mari kita lihat ya Ini aku langsung hapus aja Kemisular water Tuh 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 Jadi dia langsung hilang ya Nggak nge-stain juga Si Roman juga langsung hilang tuh ya Dan jadi sekarang aku pengen ngetes Apakah dia transfer proof atau enggak Mari kita lihat ya Nah Nah jadi dia transfer ya Karena dia memang glossy Jadi dia transfer tuh Ya udah berkurang banget Dan mari kita coba minum ya Transfer juga Kalo kalian bisa lihat tuh ya Sedikit Jadi ini tuh Nggak bakalan tahan lama Dan sekarang aku nggak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke tes makan Nah jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan Jadi dia bener-bener nggak nyisah sama sekali Nggak ada stainingnya juga Jadi menurut aku Dia ini nggak akan tahan lama Tapi Dia akan tahan ketika kalian Nggak minum dan nggak makan ya Jadi kalo misalnya dibawa makan Seringan apapun Pasti dia hilang Karena dia nggak nge-stain Dan dia gloss ya Jadi overall menurut aku Bagus banget Cuman emang dia nggak tahan lama Karena dia lip gloss ya guys Jadi wajar aja Menurut aku Semuanya bagus Pigmentasinya bagus Teksturnya enak Nggak lengket di bibir Ringan juga Nggak Nggak terlalu yang kayak berat banget gitu Terus juga Aduh warnanya masuk banget lah Ke kulit orang Indonesia ya Cantik banget Menurut aku worth it banget Dan kalian harus punya sih Jadi segitu dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku Thank you for watching And I see you in my next video Bye guys